Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru Para sahabat pendidik Tentu saja semoga dalam keadaan sehat walafia Tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya Dan semoga Bapak Ibu selalu sukses Pemerintah tentu saja selalu memperhatikan Nasib Guru Terutama gaji guru Dan ini menjadi prioritas Di dalam menganggaran untuk kesejahteraan para guru Baik guru jenjang, paut, TK, SD, SMP, SMA, SMK Maupun yang sederajat Nah di masa pemerintahan presiden-presiden sebelumnya Tentu saja perhatian terhadap guru ini Selalu diutamakan ya Nah untuk tahun 2025 nanti ini ya Sesuai dengan hasil dari Bill Press Tentu saja presiden terpilih Presiden Prabowo Subianto ya Bersama wakil presidennya Tentu saja ini akan melanjutkan perhatiannya juga Untuk para guru ya Untuk itu simak ya video ini tidak selesai Hebo nasib tunjangan sertifikasi guru TK, SD, SMP, SMA di era pemerintahan Prabowo Seperti apa nasibnya? Kesejahteraan dari para guru yang sertifikasi ya Apakah ini dilanjutkan? Ataupun diberhentikan atau ditingkatkan Nah seperti apa? Simak video ini tidak selesai Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu Guru Untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya dan share video ini Mari kita simak bersama informasi selengkapnya ya Ini rencana tunjangan sertifikasi guru ya Pada masa pemerintahan Prabowo Subianto ini seperti apa? Mari kita simak Pada kesempatan kali ini Saya melalui channel Bright Now Berbagi Akan membahas ya pertanyaan yang banyak diajukan oleh para guru Terkait kelanjutan Tunjangan profesi di masa pemerintahan yang baru Yaitu Presiden Terpilih Presiden Prabowo Subianto Pertanyaan ini muncul sebagai Respon ya Dari kekhawatiran para guru Mengenai masa depan tunjangan profesi mereka Setelah peralian kepemimpinan nasional yang dijadwalkan Pada bulan Oktober mendatang Salah satu pertanyaan yang sering diajukan adalah Setelah peralian jabatan Presiden Apakah tunjangan sertifikasi Atau tunjangan profesi guru ini akan tetap berlanjut Apakah terhenti atau ada peningkatan ya Mari kita tunggu bersama ya Kita berharap lebih Peningkatannya untuk kesejahteraan ya Salah satu pertanyaan yang diajukan ya Yaitu setelah peralian ini bagaimana nasib Untuk sertifikasi Pertanyaan ini sangat relevan ya Mengingat pentingnya tunjangan profesi guru Bagi kesejahteraan para guru di Indonesia Pertanyaan ini ya selalu disampaikan ya Karena tuntutan untuk kesejahteraan tentunya ini sangat penting Karena bila mana guru ini sejahtera Maka pendidikan ini akan bisa berkualitas Regulasi tunjangan profesi guru bukan sekedar peraturan menteri Perlu dipahami bersama bahwa tunjangan profesi guru diatur dalam kerangka hukum yang lebih tinggi Dari sekedar peraturan menteri Tunjangan ini diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 Tentang guru dan dosen Undang-undang ini menjadi payung hukum ya Yang mengatur berbagai aspek terkait profesi guru Termasuk tunjangan profesi Artinya Meskipun terjadi pergantian presiden Selama undang-undang ini tidak dirubah Ya tidak diubah Maka tunjangan profesi guru akan tetap berjalan seperti biasa Ya tentu saja Karena ini untuk tunjangan guru ya Tunjangan profesi guru atau sertifikasi ini sudah diatur dalam undang-undang nomor Undang-undang nomor 14 ya tahun 2005 ini Sebagai payung hukum ya Itu artinya bahwa Akan tetap berjalan ya Selama undang-undang ini tidak diubah ya Jadi bapak ibu guru ya Tetap tenang Tetap bekerja Semangat ya Untuk pengabdian di dunia pendidikan Karena TPG atau tunjangan profesi guru Atau sertifikasi ini tetap ada ya Nah malah ini Tentu saja pemerintahan yang baru juga Akan meningkatkan kembali ya Teknis Teknis ya Penyaluran tunjangan profesi guru ini Potensinya berubah Meski demikian Aspek teknis ya Penyaluran tunjangan profesi guru dapat mengalami perubahan Penyaluran tunjangan ini diatur melalui Petunjuk teknis Yang dikeluarkan ya Diterbitkan oleh kementerian terkait Bukan pada tingkat undang-undang Oleh karena itu meskipun substansi tunjangan tetap ada Mekanisme penyalurannya mungkin akan disesuaikan dengan kebijakan baru Yang ditetapkan oleh pemerintahan yang baru Pada saat ini KPU ya telah menetapkan bahwa presiden terpilih untuk periode berikutnya adalah Prabowo Subianto dan Mas Gibran ya sebagai wakilnya Berdasarkan visi dan misi yang telah disampaikan oleh Prabowo Beliau menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan para guru Salah satu program yang menjadi prioritas adalah peningkatan gaji ASN Termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh Dengan demikian Meskipun terjadi pergantian kepemimpinan Tidak ada alasan untuk khawatir mengenai penghabusan tunjangan profesi guru Tunjangan ini akan tetap diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Yaitu undang-undang nomor 14 tahun 2005 Namun teknis penyaluran tunjangan tersebut mungkin saja berubah Sesuai dengan kebijakan baru dari kementerian yang terkait Jadi kemungkinan ada perubahan di dalam skema penyalurannya Dan ini tergantung pada kementerian di pemerintahan yang baru nanti Secara keseluruhan tunjangan profesi guru akan tetap berjalan seperti biasa Setelah peralian jabatan presiden Nah selama tidak ada perubahan terhadap undang-undang nomor 14 tahun 2005 Perubahan mungkin hanya terjadi pada aspek teknis penyaluran tunjangan Yang bisa disesuaikan dengan kebijakan baru Oleh karena itu Bapak-Ibu guru ya diharapkan tetap tenang Dan tidak perlu khawatir dengan adanya pergantian pemerintahan ini Nah demikian ya Bapak-Ibu Informasi yang lengkap mengenai Tunjangan profesi guru atau TPG Atau sertifikasi Untuk para guru harap tenang ya Jadi jangan khawatir Itu akan tetap berjalan Hanya saja kemungkinan ya Teknis penyalurannya ini akan berubah ya Semoga lebih cepat Tidak terlambat ya Yang selama ini selalu terlambat Bahkan ada juga yang Maaf-maaf ya Untuk itu tidak cair Gara-gara Disalahgunakan ya Semoga ini tidak terjadi Di masa pemerintahan baru Presiden Subian Prabowo Subianto ya Terima kasih Bapak-Ibu telah menikmati video ini Hingga selesai Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk memberikan subscribe Like, isi komentarnya Dan share video ini ke grupnya lainnya Sampai jumpa kembali Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa kembali Terima kasih Sampai jumpa kembali